Pemirsa hujan deras yang terus mengguyur Ibu Kota sejak dini hari tadi juga berimbas pada terendamnya kawasan jantung Ibu Kota. Bundaran Hotel Indonesia terendam banjir hingga memutus arus lalu lintas di jalur protokol. Dan untuk informasi lengkapnya, kita akan segera menghubungi Alfian Rahajo. Halo Alfian. Ya Taufik. Ya, bagaimana kondisi air, ketinggian air sepertinya masih berada di posisi 40 cm ya? Ya benar Taufik, di tempat saya berdiri ini memang ketinggian air tidak begitu tinggi. Namun jika kita melihat ke belakang atau tepatnya ke arah Bundaran Hotel Indonesia, ketinggian air masih mencapai antara 50 hingga 70 cm Taufik. Baik. Alfian, jika dilihat memang Bundaran Hotel Indonesia ini berada di kawasan perkantoran, ada hotel juga, ada pusat perbelanjaan. Apakah mereka masih beroperasi atau sudah tutup? Baik. Memang sampai saat ini sejumlah hotel memang tetap beroperasi seperti biasa. Hanya saja untuk keluar masuknya tamu, pengelola hotel memang menggunakan kendaraan khusus atau juga menggunakan perahu karet untuk membawa tamu-tamu mereka untuk masuk dan juga keluar. Sementara untuk pertokohan memang ada beberapa toko yang tetap buka, namun ada juga menutup tokonya karena memang sejumlah karyawannya tidak banyak yang masuk Taufik. Ya lalu bagaimana dengan kondisi warga di sekitar Bundaran Hotel Indonesia yang rumahnya terendam banjir, Alf? Alfian. Baik. Memang sejumlah warga yang di sini memang cukup kaget. Karena jika melihat atau menelik beberapa tahun sebelumnya, di tahun 2007, di mana pada waktu itu siklus banjir 5 tahunan, kawasan ini memang tidak terendam banjir, ataupun genangan air tidak seperti saat ini, tidak sebesar seperti saat ini. Dan ini baru pertama kali mereka alami setelah pada tahun 2007 malu, dan baru terjadi di tahun 2013 ini. Dan beberapa warga memang cukup kaget, dan mereka ada yang memilih bertahan, namun ada juga memilih dievakuasi. Jika mereka memilih dievakuasi, memang mereka mendapatkan bantuan, ada sejumlah perahu karet yang diarahkan ke sejumlah rumah warga untuk mengevakuasi mereka. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan warga yang tinggal di RT 002 RW 05 Menteng, Jakarta Pusat ini, kita akan berbicara dengan Bapak RT-nya, langsung Bapak Pras Setiadi. Pak Pras, mungkin bisa dijelaskan kekagetan Pak Pras nih, 2007 lalu tidak terjadi banjir, namun di 2013 ini banjir begitu besar gitu, bahkan merendam kawasan elit ini. Saya sebetulnya tidak terlalu kaget-kaget sekali ya, karena kalau dikatakanlah tuh asasari bendungannya jebol itu 2007 sudah jebol. Hanya waktu itu suadaya masyarakat ya, saya ingat tetangga kami itu RW 06 yang memendung dengan suadaya masyarakat. Kemudian kalau nggak salah 2009-2010, waktu pembangunan jembatan layang itu, jembatan layang kuningan, itu juga sudah jebol, air di waktu itu kan dibawah kan. Waktu itu juga asal-asalan aja saya lihat penanggulangannya. Jadi kalau sekarang itu jebol oleh air ya, memang ada kealpan dalam hal ini dari dinas yang terkait gitu Pak. Betul memang sebenarnya menurut tanggapan Bapak sendiri, memang ini penyebabnya adalah jebolnya tanggul di latuh hari-hari itu? Betul, betul itu jebolnya tanggul di latuh hari-hari kan airnya meluap ke sini. Dan memang kalau kita lihat itu kan bunderan hai lebih rendah ya. Dan satu lagi itu juga itu masalah ada saluran air yang ada kali sodetan, itu di samping dari hotel Grand Indonesia sekarang ya, hotel apa, hotel kebin segitu. Itu dulu terbuka, sehingga kalau pun airan itu bisa. Nah sekarang itu dikecilkan, dan saya yakin itu rongga-rongga dikecilkan. Saya pernah waktu itu komplain lewat email ke Menteri KLH, waktu itu Menteri KLH meninjau ke situ, tapi tidak ada tanggapan. Dan di email saya itu saya mengatakan bahwa suatu hari saya, betul-betulnya apa, bunderan hai akan terendam air yang terjadi. Tadi Bapak sudah berkeliling dengan menggunakan sepeda ke sejumlah rumah warga-warga. Tanggapan mereka sendiri bagaimana Pak dengan adanya banjir yang cukup dasyat kali ini? Iya, terus terang mereka kaget ya, kaget pastinya. Tapi mau bikin apa lagi kan gitu kan? Mau seperti apa lagi ya? Saya hanya sampaikan bahwa kalau bisa ya udahlah, mobil-mobil dikeluarkan dulu jangan sampai korban atau listrik dimatikan. Saya sampaikan gitu ke warga saya. Masih banyak yang bertahan atau sudah banyak yang dievakuasi? Sementara masih banyak yang bertahan, Pak. Sementara masih banyak yang bertahan, terutama di belakang situ dan di sini. Baik, terima kasih Pak Bras untuk informasinya. Ya, seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini, kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk mengekawasi sejumlah pekerja dan warga yang masih bertahan di kawasan Bunda Rantuan Indonesia masih terus dilakukan. Tadi sempat ada beberapa kendaraan yang digunakan untuk me-evakuasi mereka. Itu kendaraan dari dinas perhubungan, kemudian dari dinas pemadam kebakaran, dari Marinir dan juga Polri. Dan sementara itu tadi juga sempat ada bantuan, bantuan berupa pasokan makanan dan juga minuman atau air mineral kepada sejumlah warga yang tinggal di kawasan Menteng ini, tepatnya di RT 02 RW 05 Jakarta Pusat ini. Ya, baik, terima kasih Alfian atas laporan Anda.